Jeruk nipis, bila dijadikan minuman, rasanya asam. Namun kalau diberi sedikit gula, rasanya jadi nikmat. Orang yang cerdik dan pandai adalah mereka yang mampu mengubah semua kerugian, musibah, kesengsaraan, penyakit menjadi sebuah keuntungan. Sedangkan mereka yang bodoh adalah mereka yang membuat musibah menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Bila anda tertimpa musibah, lihatlah sisi positifnya. Optimalisasikan sisi tersebut dengan juga melihat sisi negatifnya. Bila seseorang menghadiahkan anda serigala, maka ambil kulitnya. Buatlah sepatu darinya. Sedangkan semua anggota tubuh yang tidak anda butuhkan, buanglah. Bila anda tertimpa penyakit, maka katakanlah bahwa hal tersebut merupakan satu kesempatan untuk mendekatkan diri kita pada Allah dan meningkatkan kualitas doa pada Allah. Bila kita miskin, maka katakanlah bahwa kita beruntung bisa memahami kondisi para orang miskin dan tengadakan tangan anda kepada yang maha mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya, tidak semua yang ada di dunia ini hanya kebaikan ataupun hanya keburukan. Allah SWT berfirman, Boleh jadi, kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Surat Al-Baqarah, ayat 216 Maka katakanlah, Ya Allah, setiap kali engkau memberikan nikmat padaku, maka sedikit sekali rasa syukurku padamu. Setiap kali engkau memberikanku musibah, sedikit kali sabaranku, Ya Allah. Wahai zat yang sedikit sekali ku tampakkan padanya kesabaran atas musibah yang diturunkan, tetapi tidak menghukum ku atas itu. Wahai Allah, zat yang melihatku melakukan kemaksiatan, tetapi tidak mengungkapkan aibku. Wahai Allah, zat yang mengungkapkan segala bahaya yang ada pada diriku. Bagimulah segala puji, Ya Rab, engkau lah maha pemberi nikmat, dan bagimulah segala keistimewaan.